Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, kita bertemu kembali dalam pembelajaran daring kimia Pada pembelajaran daring hari ini, kita akan mulai membahas mengenai sifat kolligatif larutan Nah, kalau pada pertemuan sebelumnya, kita akan baru membahas mengenai Satuan-satuan konsentrasi sebagai materi prasarat dalam kalian memahami sifat kolligatif larutan Nah, sebenarnya, apa itu sifat kolligatif larutan? Sifat kolligatif larutan dapat didefinisikan sebagai Sifat Larutan Yang Hanya Tergantung Pada Jumlah partikel Dalam larutan tersebut Dan Tidak Tidak Tergantung Pada Sifat Fisikanya Kata kuncinya adalah Sifat kolligatif Itu sifat yang hanya bergantung pada jumlah partikel suatu larutan Ini ya kata kuncinya ya Bergantung pada jumlah partikel Nah, pada tugas kemarin ada salah satu pertanyaan mengenai manakah yang lebih banyak antara jumlah partikel pelarut dan jumlah partikel larutan Jawabannya kira kira-kira apa? Supaya kalian paham jawabannya, perhatikan ilustrasi ibu berikut ini Misalnya kita punya pelarut murni Katakanlah pelarut murninya ini berupa air Misalnya, dalam pelarut murni yang berupa air ini Ini misalnya saja ya Terdiri dari 5 Partikel Air Kemudian Kedalam pelarut murni atau air ini kita tambahkan garam Sebagai zat terlarut Maka Jadilah Larutan garam Ingat ya Dalam pelarut murni tadi sudah ada 5 partikel air Kemudian kita tambahkan garam Otomatis ketika kita menambahkan garam Di sini juga akan ada partikel garam Jadi kesimpulannya Ketika kita menambahkan suatu zat terlarut ke dalam pelarut murni Maka Akan terjadi penambahan jumlah partikel Seperti itu Misalnya Partikel garamnya ini Tiga Berarti nanti dalam larutan garam Terdapat 5 partikel air dan 3 partikel garam Totalnya ada berapa? Jadinya 8 partikel ya Yang terdiri dari 5 air plus 3 garam Kesimpulannya apa? Kesimpulannya berarti Partikel atau jumlah partikel dari suatu larutan Itu otomatis akan lebih banyak daripada jumlah partikel dalam pelarut murni Seperti itu ya Sekarang ibu akan bahas mengenai macam-macam sifat koligatif larutan Ada empat macam sifat koligatif larutan Yang pertama Penurunan Tekanan uap Yang kedua Kenaikan titik-titik Yang ketiga Penurunan titik beku Yang keempat Tekanan osmosis Yang harus kalian pahami Bahwa Semakin banyak partikel Maka Sifat koligatifnya Akan semakin besar Ingat ya Semakin banyak partikel Sifat koligatifnya Semakin besar Apa maksudnya? Maksudnya begini Jika Jumlah partikelnya banyak Maka Tekanan uapnya Semakin turun Atau Titik didihnya Semakin naik Atau Titik bekunya Semakin turun Dan Tekanan osmosisnya Semakin besar Diingat ya Sekarang kita buat Perbandingan Sifat-sifat koligatif Antara larutan Dengan pelarut Murni Seperti yang sudah ibu katakan Tadi Bahwa Jumlah partikel Dari larutan Itu kan lebih banyak Daripada Jumlah partikel Pada pelarut Murni Dan telah ibu katakan Tadi pula Kalau misalnya Semakin banyak Jumlah partikel Maka Sifat koligatifnya Semakin besar Untuk Sifat koligatif yang pertama Sifat koligatif yang pertama Itu kan Penurunan Tekanan Uap Kalian perhatikan Kalimatnya ya Penurunan Tekanan Uap Nah Karena itu Semakin banyak Jumlah partikel Berarti Tekanan Uapnya Semakin Turun Nah Yang Jumlah partikelnya Lebih banyak Siapa? Yang jumlah partikelnya Lebih banyak kan Larutan Berarti nanti Tekanan Uap Larutan Akan lebih turun Daripada Tekanan Uap Pelarut Murni Karena Lebih turun Berarti Otomatis Nilainya Akan lebih Kecil Paham ya? Kemudian Berkenaan Dengan Sifat koligatif Yang kedua Sifat koligatif Yang kedua Adalah Kenaikan Titik-titi Artinya Semakin banyak Jumlah partikel Maka Titik-titi Semakin Naik Karena Jumlah partikel Larutan Lebih banyak Makanya Nanti Titik-titi Larutan Akan Lebih Naik Daripada Titik-titi Larut Karena Itu Titik-titi Larutan Akan Lebih Besar Daripada Titik-titi Pelarut Murni Seperti itu Sekarang Untuk Sifat Koligatif Yang ketiga Penurunan Titik Beku Maksudnya Semakin Banyak Jumlah Partikel Maka Titik Bekunya Semakin Turun Karena Jumlah Partikel Larutan Lebih Banyak Daripada Jumlah Partikel Pelarut Murni Makanya Nanti Titik Beku Dari Larutan Akan Lebih Turun Daripada Titik Beku Pelarut Murni Karena Itu Titik Beku Larutan Akan Lebih Kecil Daripada Titik Beku Pelarut Murni Kemudian Yang keempat Ada Tekanan Osmosis Untuk Tekanan Osmosis Yang Jumlah Partikel Banyak Maka Tekanan Osmosis Akan Lebih Besar Karena Jumlah Partikel Larutan Lebih Banyak Daripada Jumlah Partikel Pelarut Murni Makanya Tekanan Osmosis Larutan Akan Lebih Besar Daripada Tekanan Osmosis Pelarut Murni Seperti itu ya Dipahami Pelan-pelan Perbandingan Antara Sifat-sifat Koligatif Pelarut Murni Dan Sifat-sifat Koligatif Dari Larutan Nanti Akan Banyak Soal Yang Berkaitan Dengan Topik Ini Jadi Pelajari Baik-baik Oke Anak-anak Sekarang Kita Mulai Masuk Ke Materi Yang Pertama Adalah Penurunan Tekanan Uap Nah Apa itu Tekanan Uap Sebelum Ibu Memberikan Pengertian Mengenai Tekanan Uap Kepada Kalian Kalian Perhatikan Ilustrasi Berikut Suatu Ketika Kalian Pasti Pernah Mendidihkan Air Dalam Suatu Wadah Kemudian Wadahnya Kalian Tutup Seperti Ini Nah Ketika Air Dipanaskan Suatu Ketika Dia Akan Mendidih Kenapa Dia Bisa Mendidih Karena Ada Sebagian Partikel Zat Cair Disini Atau Air Dalam Fase Cair Berubah Menjadi Air Dalam Fase Gas Gitu Ya Nah Kemudian Karena Wadahnya Ini Tertutup Air Dalam Fase Gas Itu Kan Tidak Bisa Keluar Ke Lingkungan Makanya Air Dalam Fase Gas Ini Tetap Berada Di Dalam Wadah Nah Kalau Misalnya Air Dalam Fase Gas Yang Terperangkap Terperangkap Dalam Wadah Ini Sudah Sangat Banyak Gitu Kan Maka 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 ruang Wadah Tidak Akan Dapat Menampung Lagi Dan Kalian Pasti Sering Mengalami Ketika Kalian Mendidihkan Air Seperti Ini Di Dalam Suatu Wadah Yang Tertutup Ketika Tutup Kalian Buka Pasti Di Dasar Tutup Akan Ada Banyak Sekali Uap Air Atau Titik Titik Air Disitu Nah Kenapa Hal itu Bisa Terjadi Ya Karena Tadi Air Dalam Fase Gas Di Dalam Wadah Itu Sudah Sangat Banyak Karena Itu Sebagian Air Dalam Fase Gas Akan Mengembun Embunnya Itu Ada Yang Turun Kembali Ke Dalam Air Fase Cair Ada Pula Yang Menempel Pada Wadah Seperti Itu Nah Suatu Ketika Akan Terjadi Kesetimbangan Antara Jumlah Partikel Cairan Cairan Atau Air Dalam Wujud Cair Ini Yang Berubah Menjadi Air Dalam Wujud Gas Dengan Air Yang Sudah Berwujud Gas Yang Kembali Mengembun Menjadi Air Dalam Wujud Cair Gitu Nah Ketika Kestimbangan Ini Terjadi Maka Terjadilah Suatu Kesetimbangan Dinamis Ngerti ya Maksudnya Kesetimbangan Dinamis ya Maksudnya Ketika Jumlah Partikel Z Cair Yang Berubah Menjadi Partikel Gas Itu Jumlahnya Sama Persis Dengan Partikel Gas Yang Kembali Menjadi Zat Cair Gitu ya Nah Kemudian Apa itu Tekanan Uap Tekanan Uap Adalah Tekanan Yang Disebabkan Oleh Oleh Uap Pada Permukaan Zat Cair Ketika Terjadi Kesetimbangan Dinamis Dinamis Jadi ketika Terjadi Kesetimbangan Dinamis Ini Partikel Partikel Gas Yang Kembali Menjadi Zat Cair Di Permukaan Zat Cair Ini Akan Menimbulkan Suatu Tekanan Tekanannya Disebut Tekanan Uap Seperti itu Ya Anak Anak Sekarang Kita Bahas Rumus Rumus Yang Berkaitan Dengan Penurunan Tekanan Uap Rumus Yang Pertama Untuk Penurunan Tekanan Uap Sendiri Yakni Delta P Ingat Ya Kalau Ada Tanda Segitiga Seperti Ini Bacanya Delta Itu Berarti Menimbulkan Selisih Selisih Itu Penurunan Bisa Kena Ikan Nah Penurunan Tekanan Uap Sendiri Rumusnya P0 Dikalikan XT Kemudian Untuk Tekanan Uap Larutan Rumusnya P0 Dikalikan XP Nah Kemudian Untuk Penurunan Tekanan Uap Ini Bisa Juga Dirumuskan Sebagai P0 Dikurang P Atau Selisih Antara Tekanan Uap Pelarut Murni Dikurang Tekanan Uap Pelarutan Seperti itu Ya Nah Sekarang Ibu Kasih Keterangannya Delta P Itu Adalah Penurunan Tekanan Uap Satuannya ATM Atau Atmosfer Kemudian P0 Itu adalah Tekanan Uap Pelarut Murni Simbol Satuannya Juga ATM Kemudian P Itu Tekanan Uap Pelarutan Satuannya ATM Kemudian XT Nah XT Ini Sudah Kita Bahas Pada Pertemuan Yang Lalu XT Ini Adalah Fraksimal Terlarut Kemudian Ada XP XP Adalah Fraksimal Z Terlarut Nah Untuk Dapat Memahami Rumus-rumus Ini Kalian Harus Bisa Membedakan Ya Ini Kan Delta P Pokoknya Kalau Misalnya Ada Tanda Segitiga Atau Tanda Delta Berarti Menyimbolkan Penurunan Atau Kena Hikan Kemudian Ini Ada P0 Pokoknya Kalau Ada Tanda 0 Di Sini Itu Menandakan Dia Punyanya Si Pelarut Murni Ingat Kalau Ada Tanda 0 Di Atas Berarti Dia Punyanya Pelarut Murni Kemudian Kalau Tidak Ada 0 Sama Sekali Berarti Dia Punyanya Pelarutan Jangan Bingung Antara Penurunan Tekanan Uap Kemudian Tekanan Uap Pelarut Murni Dan Tekanan Uap Pelarutan Dibahami Baik Oke Sekarang Kita Bahas Contoh Soalnya Hari Ini Ibu Hanya Akan Memberikan Satu Contoh Soal Nanti Untuk Soal Soal Yang Lain Berarti Kalian Kembangkan Sendiri Caranya Berdasarkan Pemahaman Kalian Nah Yang Pertama Sebanyak 5,85 gram NACL MR 58,5 Dilarutkan Dalam 900 gram Air Air MR 18 Jika Tekanan Uap Air Pada Keadaan Tersebut Sama Dengan 17,29 Millimeter HG Tentukan Yang A Penurunan Tekanan Uap Yang B Tekanan Uap Larutan Gini Nah Jadi Disitu Ada NACL Dilarutkan Dalam Air Karena Itu Z Terlarutnya Adalah NACL Dan Pelarutnya Adalah Air Yang Pertama Disitu 5,85 Gram NACL Jadi Masa Dari NACL Atau Masa Z Terlarutnya Adalah 5,85 Gram Sedangkan MR Z Terlarutnya Adalah 58,5 Gram Dilarutkan Dalam 900 Gram Air Masa Pelarutnya Adalah 900 Gram Dan MR Pelarutnya Adalah 18 Jika Tekanan Uap Air Pada Keadaan Tersebut Tekanan Uap Air Air kan Pelarut Berarti Ini Tekanan Uap Pelarut Murni Yang Belum Ditambah NACL Ingat Kalau Misalnya Masih Berwujud Pelarut Murni Simbolnya Atasnya Dikasih Tanda 0 Jadi Ini P0 17,29 Millimeter Hagi Gitu ya Kemudian Pertanyaannya Yang pertama Tentukan A Penurunan Tekanan Uap Ada Penurunan Berarti Yang Ditanyakan Yang Pertama Adalah Delta Tekanan Uap P Ingat ya Kalau ada Kata-kata Penurunan Atau Kenaikan Berarti Yang Ditanyakan Adalah Delta Kemudian Yang B Tekanan Uap Larutan Sudah Berwujud Sebagai Larutan Berarti P Doang Ya P Sekarang Kita Jawab Ya Yang Pertama Tadi Yang Ditanya Adalah Delta P Rumus Dari Delta P Adalah P0 Dikalikan XT Nah P0 Sudah Diketahui Di soal Tapi kan XT Belum Berarti Kita Cari Dulu XT XT Adalah Fraksimal Z Terlarut Pada Pertemuan Sebelumnya Kalian Sudah Belajar Menghitung Fraksi Mol Z Terlarut Rumusnya Mol Z Terlarut Per Mol Terlarut Ditambah Mol Pelarut Nah Mol Terlarutnya Berapa Mol Pelarutnya Berapa Kita Hitung Dulu Satu-satu Mol Terlarutnya Kita Hitung Dengan Rumus Masa Terlarut Per MR Terlarut Masa Terlarutnya Tadi kan 5,85 MR 58,5 Hasilnya Adalah 0,1 Mol Kemudian Mol Pelarutnya Masa Pelarut Dibagi MR Pelarut Masa Pelarutnya 900 Per MR Pelarutnya 18 Hasilnya Adalah 50 Mol Sekarang Kita Masukkan Ke Rumus Fraksi Mol Terlarut Sama Dengan 0,1 Per NT 0,1 Ditambah 50 Sama Dengan 0,1 Per 50,1 Sama Dengan 0,00199 Gini ya Nah Berarti Sekarang Kita Sudah Tahu XT XT Kita Masukkan Kesini Supaya Delta P Ketahuan Berarti Delta P Sama Dengan P0 P0 Tadi Disoal Sudah Diketahui 17,29 Dikalikan XT XT Tadi Sudah Kita Cari Sebesar 0,00199 Hasilnya Adalah 0,0345 AT Millimeter Gini ya Nah Ada yang Perlu Kalian Ketahui Untuk Rumus Dari Delta P Dan P Maksudnya Satuan Dari Delta P Dan P Itu Kalian Menyesuaikan Dengan Satuan P0 Yang Diketahui Di Soal Semisal P0 Dalam Millimeter HG Berarti Nanti Delta P Dan P Nya Juga Dalam Millimeter HG Kalau Misalnya P0 Dalam ATM Berarti Nanti Delta P Dan B Nya Juga Harus Dalam ATM Seperti Itu Kemudian Yang B Yang Ditanya Adalah P Atau Tekanan Uap Larutan Untuk Mencari B Kalian Bisa Cari Dari Rumus P0 Dikalikan XP Dimana P0 Tekanan Uap Pelarut Murni XP Fraksimal Pelarut Fraksimal Pelarut Bisa Kalian Hitung Dengan Rumus Mol Pelarut Per Mol Terlarut Ditambah Mol Pelarut Gitu Kan Ya Nah Tapi Karena Kita Sudah Tahu Nilai Delta P Kita Bisa Pakai Cara Yang Lebih Simple Dengan Rumus Delta P Yang Lain Rumus Delta P Selain Delta P Sama Dengan P0 Dikalikan XP Ada Lagi Sama Dengan P0 Dikurang P Kita Pakai Rumus Ini Saja Nanti P B B B B Ketemu Delta P Berapa 0,0345 P0 17,29 Dikurang P Karena itu Nanti P 17,29 Dikurang 0,0345 Sama Sama Dengan 17,253 Millimeter Seperti ini Cuma Kalau misalnya Kalian Memang Belum Tahu Nilai Delta P Berarti Kalian Nyari B Tetap Pakai Rumus Yang Ini Sekian Dulu Pembelajaran Daring Kimia Hari Ini Dipelajari Baik Baik Apa Yang Sudah Ibu Sampaikan Pada Pertemuan Hari Ini Semoga Semua Yang Ibu Sampaikan Bermanfaat Terima Kasih Atas Perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima